Cara menggacorkan burung perkutut selanjutnya adalah dengan cara memberikan pakan yang bernutrisi tinggi, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan si burung perkutut tersebut Oke, simak dahulu part 1-nya apabila belum menyimak Oke, lanjut Untuk pakan, itu saya biasa memberikan khusus produk saya sendiri, yaitu pakan milet campur Isinya terdiri dari milet putih, campuran milet merah Kenapa milet merah diberikan? Karena milet merah memiliki nutrisi yang lebih tinggi dari milet putih, hampir 3 kali lipat Cuman dosisnya yang jangan terlalu banyak Kami sudah meracik secara khusus milet campurnya Dan juga berikan ketan hitam dan gabah Gabah ini sedikit saja, karena gabah ini berfungsi untuk membuat si burung tetap diet atau tidak kegemukan Nah, khusus untuk ketan hitam ini berfungsi untuk menghangatkan badan si burung perkutut di kalah musim hujan Nah, itulah milet campur yang saya produksi Mungkin bisa silakan di order di akhir video ini nanti Oke, untuk pakan tambahan Bisa diberikan 2 minggu sekali itu kacang hijau Sebanyak 5 butir hingga 7 butir Cukup kita rendam dahulu kacang hijaunya Sehingga mengembang lalu dilolohkan Sebanyak 5 butir atau 7 butir Selama 2 minggu sekali Nah, untuk yang terakhir Itu bisa berikan minyak ikan Minyak ikan ini sebulan sekali saja Agar berfungsi sebagai kebutuhan protein hewani si burung perkutut Oke, untuk part 2 ini mungkin saya cukupkan dulu Karena ini pakan Pakan yang berkualitas dan pakan yang dibutuhkan oleh si burung perkutut Nabati sudah, hewani sudah Lanjut di part 3 ya Perkenalkan produk kami khusus untuk menggacorkan burung perkutut Dan khusus untuk ternak burung perkutut Berupa punya ikan dan milet campur Cara ordernya sangat mudah Silahkan kunjungi halaman Facebook kami Disitu nanti kami akan memberikan bonus berupa buku digital Dan nomor HP pribadi saya untuk konsultasi Terima kasih telah menonton